Masih bersama kami di Ruajurai. Sebanyak tiga titik di Provinsi Lampung pada Senin sore diterpah angin puting beliung. Akibatnya beberapa bangunan mengalami kerusakan parah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Raden Intan II menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi akibat adanya awan kumulonimbus. Sebanyak tiga titik di wilayah Lampung mengalami kerusakan parah akibat diterjang angin puting beliung pada waktu yang bersamaan. Tiga titik tersebut yakni Pantai Klara di Pesawaran, Pasir Sakti, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Raden Intan II, Rudy Haryanto, menjelaskan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh awan kumulonimbus atau awan berpotensi hujan yang ada di wilayah daratan. Menurutnya, citra radar BMKG menunjukkan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sudah terpantau awan kumulonimbus yang bergerak relatif cepat. Sehingga ketika awan ada di wilayah tersebut terjadilah puting beliung. Ya baiklah, kemarin sore memang ada peristiwa yaitu puting beliung yang kejadiannya dengan ring waktu relatif berbarengan yang mana itu memang disebabkan oleh awan-awan kumulonimbus atau awan berpotensi hujan yang ada di wilayah daratan khususnya di wilayah pesawaran yaitu Pantai Klara, di wilayah Lampung Timur yaitu di Pasir Sakti dan juga di Pesisir Barat. Kalau pantauan dari kita adanya dengan citra radar bahwasannya mulai dari jam 15.30 atau setengah 4 itu memang sudah terpantau awan-awan kumulonimbus yang bergerak relatif cepat di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi. Sehingga ketika awan itu ada di wilayah tersebut dan terjadilah yang disebut dengan puting beliung. Dengan kejadian di tiga titik tersebut, BMKG Lampung menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan memastikan informasi yang diterima hanya dari media resmi milik BMKG. Dari Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.